Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing Bagi kamu yang ingin beli laptop baru Judul video kita hari ini adalah 5 hal yang perlu kamu perhatikan sebelum membeli laptop baru Kawan-kawan, apakah kamu berniat membeli laptop baru dalam waktu dekat ini? Apalagi ini akhir tahun ya, biasanya banyak duit Saya mau kamu perhatikan 5 hal berikut ini ketika kamu ingin membeli laptop Agar kamu tidak menyesal nantinya Mau tahu apa saja 5 hal tersebut? Tonton video ini sampai selesai? Let's get started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa Kamu tekan icon bellnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Dan kalau kamu anggap bahwa video saya bagus, layak, dan bisa untuk di-share ya Coba lah share kepada teman-teman yang lainnya, media sosial lainnya, kawan, kerabat, family, pacar, keluarga, dan lain sebagainya Rekan-rekan sekalian, hal yang kamu harus ketahui dulu Apakah laptop yang akan kamu beli itu untuk apa? Apakah untuk kerjaringan seperti word processing, Excel, nonton YouTube, dan lain sebagainya Atau kamu ingin membeli laptop untuk manipulasi gambar Seperti semacam Photoshop, atau Corel Draw Atau juga jangan-jangan kamu ingin membeli laptop itu untuk keperluan video editing ataupun main game Nah sekarang tanpa lama-lama, kita bahas saja satu per satu yang kamu harus perhatikan ketika kamu ingin membeli laptop baru Yang pertama teman-teman, ya ini prosesor ya Jadi kalau memang budget kamu cukup untuk membeli laptop yang bagus Sebaiknya kamu harus perhatikan dulu yang namanya prosesornya Kawan-kawan sekalian, CPU is the brain of the computer Jadi prosesor atau CPU itu adalah otak daripada satu komputer Semakin kuat ya, prosesornya semakin baik dan powerful tentunya laptop kamu Nah saat ini teman-teman, ada dua produsen prosesor yang beredar di pasaran Yang pertama tentu saja Intel ya, dan yang kedua AMD Intel dan AMD tentu saja memiliki bermacam-macam variasi Ada yang high-end, ada yang juga yang low-end Kenapa prosesor itu harus nomor satu teman-teman yang kamu harus perhatikan? Karena meskipun misalnya kamu memiliki RAM yang besar atau SSD NVMe yang kebut Tetapi prosesor kamu adalah prosesor Intel Celeron atau misalnya AMD A-series Tentu saja pembelian laptop kamu itu hampir ngebazir teman-teman Coba bayangkan deh, kamu berniat membeli RAM sebesar 16GB Tetapi prosesor kamu hanya Intel Celeron misalnya atau AMD A-series Tentu saja kamu tidak bisa menambahkannya sampai 16GB teman-teman Paling bantar kamu bisa hanya sampai 8GB itu pun DDR3 saja Jadi saran saya teman-teman, kalau kamu betul-betul ingin membeli laptop ya Di akhir tahun 2022 ini Dan kamu misalnya suka yang namanya Intel Saran saya belilah Intel generasi ke-12 Paling tidak meskipun sekarang sebetulnya sudah ada generasi ke-13 teman-teman Kalau kamu doyannya AMD Ya saran saya kamu menggunakan yang namanya AMD Ryzen 6000 Series ya Meskipun sebetulnya sekarang sudah ada yang 7.000 Series Mungkin kalau untuk laptop yang 7.000 Series itu masih terlalu mahal teman-teman Nah untuk Intel saya sarankan kamu beli paling tidak Core i5 lah Ya kalau untuk AMD paling tidak itu Ryzen-nya ya Ryzen ya 5 lah Ya kalau pun nggak bisa beli Ryzen 7 ya Atau Ryzen 9 cukup Ryzen 5 saja teman-teman Jadi itu yang pertama betul-betul kamu harus perhatikan dulu prosesornya Yang kedua teman-teman itu adalah RAM Sebagaimana saya katakan tadi bahwa Kalau kamu hanya membutuhkan laptop baru itu hanya untuk kerja ringan Seperti Word Processing, Excel, nonton Youtube Maka kamu bisa menggunakan RAM yang 4GB 4GB itu cukup Itu kalau Windows 10 Windows 10 itu kan persyaratannya adalah 2GB, 4GB yang disarankan Tetapi kalau kamu menggunakan Windows 11 teman-teman Saran saya sebaiknya kamu menggunakan yang 8GB 4GB bisa ya Windows 11 itu Tetapi saran saya pakai yang 8GB teman-teman Dan cari kecepatan yang tinggi Paling tidak kecepatannya itu 2.600 atau 3.200 lah Kalau misalnya kamu seorang gamer Atau kamu seorang foto editor Ataupun video editor Saran saya kalau bisa Beli laptop yang 16GB ataupun 32GB Kenapa? Tentu saja Ya kamu akan puas Multitasking juga bisa Sembari main game Sembari buka chat dan lain sebagainya Saya sendiri teman-teman itu menggunakan 32GB ya Kita lihat sini Task Manager Kita masuk ke Performance Kamu bisa lihat sini ya RAM saya itu 32GB teman-teman Jadi saya cukup lega ya Saya tidak keteteran Ketika saya membuka banyak multitasking Karena Alhamdulillah kamu bisa lihat ya RAM saya itu 32GB Nah kemudian yang ketiga teman-teman Itu storage ya Atau penyimpanan Ada 3 jenis penyimpanan yang bisa kamu beli Yang pertama HDD ya Atau hard disk Yang kedua SSD Dan yang terakhir itu ada SSHD teman-teman Saran saya jangan Sekali lagi jangan beli yang HDD teman-teman Ya meskipun masih ada beberapa ya Producen laptop itu yang menggunakan HDD Please jangan beli yang HDD pakai yang SSD teman-teman Ya dan kalau bisa cari yang SSD NVMe M2 Karena kecepatannya itu jauh lebih cepat Hampir 10 kali lipat Kalau dibanding dengan yang SSD SATA teman-teman Nah kalau bisa juga Setelah kamu beli SSD Pilihlah yang 520GB atau yang 500 Tergantung daripada produsen laptop yang kamu beli tersebut Nah itu jadi jangan lupa Jadi janganlah beli yang HDD lah teman-teman Kalaupun kamu bisa ya Kalau mau Kamu bisa membeli SSD HDD Ada beberapa produsen laptop teman-teman Yang menyimpan atau memberikan 2 jenis penyimpanan 1 SSD 1 HDD Biasanya ya kalau SSD itu hanya sekitar 240 Terus ditambah lagi dengan HDD nya itu 1 TB Itu gak ada masalah Tapi saran saya Beli saja yang ada SSD nya Yang memakai SSD Jangan yang memakai HDD teman-teman Nah kemudian yang keempat teman-teman Ketika kamu ingin membeli laptop baru Perhatikan juga kartu grafisnya Kalau kamu seorang gamer tentu saja Yang memiliki discrete atau dedicated GPU Jadi dia memiliki GPU Ataupun kartu grafis yang terpisah Jangan beli yang on board tentunya Ya terserah lah Kamu mau menggunakan Nvidia silahkan Mau menggunakan AMD Radeon juga silahkan Nah tetapi Kalau kamu hanya untuk ya Word processing Excel nonton Youtube Cukup kamu menggunakan AMD Ryzen 6000 Ataupun Intel generasi yang ke-12 lah Dan yang terakhir teman-teman Yang tidak kalah pentingnya adalah Baterai Perkenakan sekalian Baterai adalah salah satu parameter Ya ini penting sekali teman-teman Yang harus kamu pertimbangkan ketika kamu membeli laptop Banyak hal yang membuat baterai kamu itu cepat habis Di antaranya tentu saja kecerahan layar Koneksi internet Wifi Aplikasi yang berjalan di background Dan masih banyak lagi yang lainnya Yang bisa mempengaruhi Masa pakai Ataupun Masa pakai baterai laptop kamu teman-teman ya Kalau kamu misalnya membeli sebuah laptop Dan produsen itu mengklaim bahwa Dia bisa Kamu gunakan laptop kamu sampai 10 jam Jangan percaya teman-teman Ya memang klaimnya sih 10 jam Tetapi Jangan terlalu memiliki ekspektasi Yang tinggi sampai 10 jam Biasanya Kalau dia katakan 10 jam itu Mungkin kamu bisa gunakan 6 sampai 7 jam saja ya Nah kalau misalnya Laptop itu dia bilang bahwa ini bisa dipakai 7 sampai 6 jam Jangan harapkan bisa sampai ke situ teman-teman Paling bantar itu ya 4 sampai 3 jam saja lah Jadi saran saya teman-teman Kalau kamu ingin membeli laptop Cari yang laptop bisa bertahan 6 sampai 10 jam Paling tidak ya kamu sudah bisa menggunakannya 4 sampai 7 jam jadinya Kalaupun klaim daripada produsen itu bisa sampai 12 jam Jangan mengharapin sampai 12 jam teman-teman Paling bantar itu 7 sampai 8 jam saja Ya jadi itu Jadi sekali lagi teman-teman Saya ingin ulangi ini ya Sebelum saya tutup ini Kalau kamu ingin membeli laptop Perhatikan pertama prosesornya Yang kedua RAMnya Yang ketiga penyimpanan atau storage Yang keempat kartu grafis Dan yang terakhir itu baterainya Pilih baterai yang awet dan tahan lama teman-teman Kalau kamu ada pendapat lain mengenai 5 hal yang sebaiknya Kamu perhatikan sebelum membeli laptop ini Kamu tulis saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih